Wafi anfusikum afala tubsirun Tidak usah jauh-jauh kalau mau mikir tentang kebesaran Allah Di dalam diri kalian apakah kalian tidak mau berpikir Dalam diri kita ini ada sesuatu yang sangat luar biasa Yang bahkan kita sedikit sekali orang yang memikirkannya Darah ini mengalir siapa yang mengalirkannya Jantung ini terpompah siapa yang memompahnya Seandainya, seandainya Kita diberi kuasa oleh Allah SWT Untuk memompah jantung kita sendiri Tentu kita tidak akan mampu Karena jantung apabila berhenti berdetak Maka akan habis semua nyawa yang ada dalam diri kita ini Tetapi sedikit orang yang mau memikirkannya Di antara lubang tenggoroan dan lubang nafas ini Maka ada malaikat seperti yang dikatakan oleh Imam Gozali Ketika seseorang memakan sesuatu Maka malaikat ini bertugas menutup Lubang yang berhubungan dengan nafas Sehingga tidak salah masuk Namun ketika bernafas Maka dia menutup lubang yang berhubungan dengan makan Sehingga tetap dalam keseimbangannya Ini semua aturan dari Allah SWT Bahkan kita untuk mengatur diri kita sendiri Tidak ada kemungkinan Tidak ada kemampuan sama sekali Menunjukkan sangat luar biasanya Allah SWT dalam kesempurnaannya Waka ma'lihi dan kesempurnaan wa'al-daumati dan keagungannya Wanfirodihi dan keesaannya Kesendiriannya bilholki dalam penciptaan Dan dalam perintahnya Yang memerintah hanyalah Allah SWT Dalam kerajaan dan pemaksaan Dan atas pembenaran Rasul Dan kesempurnaan mereka Lihat ya Lihat kabar-kabar Ayat-ayat Tentang keesaan Allah Keagungan Allah Kesempurnaan Allah Lalu ketika melihat Rasul SAW Lihat bagaimana Allah memilih Rasul Dengan kesempurnaannya Dan diberikan kekuatan Rasul tersebut Dengan yang namanya mu'jizat Lalu kita melihat bagaimana kabar-kabar Orang yang menentang Rasul Dari zaman-zaman yang terdahulu Dari jenis-jenis ikob Ataupun hukuman dari Allah SWT Yang ada semua tersebut Kabar-kabarnya di dalam Al-Quran Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW Mengajarkan kepada kita Untuk memperkuat iman kita semuanya Hanya saja kadang-kadang kita perlu memaksa Dan memarahi diri kita sendiri Seperti contoh tadi Lihat bagaimana Karena Allah Kadang-kadang kita perlu berbicara Dengan diri kita sendiri Hei Ali Dengarkan Ini Allah yang berfirman Ketika kamu sibuk Hanya untuk mencari harta Dan hatimu sibuk Untuk mencari harta Memperbanyak harta Dan kalian Kamu akan mendapatkan Apa yang difirmankan Allah Al-Hakumut takathur Hatta zur tumul Makobir Karena itu Ayat ini apabila direnungkan Maka cukup bagi seseorang Yang mau berenung Sehingga Al-Imam Abdullah Bin Abu Bakarlaidrus Imam Al-Idrus Mendapatkan fatah Dari surat Al-Hakumut takathur Sehingga kita mengetahui Dari guru-guru kita Seperti guru kita Al-Habib Alil Mas'ur Bin Muhammad bin Salim Bin Hafid Ziaro ke tempat lain Mungkin membaca surat ikhlas Membaca yasin Dan lain sebagainya Kecuali ke tempat Habib Abdullah Bin Abu Bakarlaidrus Maka beliau membaca surat Al-Hakumut takathur Hatta zur Karena ini merupakan Anjuran dari beliau sendiri Apabila orang-orang Yang ingin berziara Kepada beliau Maka dianjurkan Untuk membaca Al-Hakumut takathur Karena sebab Daripada surat ini Beliau dibuka Jalannya oleh Allah Untuk menjadi Orang-orang yang dekat Kepada Allah Subhanahu Dan kita perlu berfikir Bertafakur sejenak Tentang apa Yang akan terjadi Pada Yawmil akhir Dibilang hari akhir Karena tidak ada Hari lagi setelahnya Ini satu hari Dan ini adalah Hari yang paling akhir Dari apa Isha batil muhsinin Dari pahala yang didapatkan Dari orang-orang yang baik Orang-orang yang baik Dan Ikob Ataupun hukuman Dari orang-orang Yang dia berbuat buruk Ketika hidup Di atas muka bumi ini Semoga kita selamat semuanya Kadang-kadang Kita ini perlu Duduk dengan kesendirian kita Memikirkan Bahwa Dan meyakini Bahwa kita Di dalam masa tertentu Untuk hidup di atas muka bumi ini Di balik masa yang sangat pendek Yang Allah berikan kepada kita Kelak pada hari kiamat Kita Akan mempertanggungjawabkan Dari semua apa Yang kita lakukan Baik yang kecil Ataupun yang besar Semua tercetak rapi Tanpa ada pengurangan sedikitpun Seperti nak sehat Yang disampaikan Oleh Imam Luqmanul Hakim Kepada puteranya Yang nasihat tersebut Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Wahai anakku Lihat bagaimana Nasihat orang tua Kepada anaknya Dan begini Seharusnya orang tua Ada di dalam Nasihati anaknya Seandainya Engkau berbuat Sebuah perbuatan Yang perbuatan tersebut Sekecil biji sawi Lalu tersembunyi Di antara luasnya samudera Luasnya padang pasir Yang sangat luas Luasnya padang pasir Yang sangat luas Saya ingat itu apa Karena sangat kecilnya Atau tersembunyi Di langit-langit tuju Yang sangat luas Dan bumi yang sangat luas Ini tersembunyi Di antara bumi Kelak pada hari kiamat Ya tibiho Allah Allah akan mendatangkannya Karena tidak ada Yang tersembunyi sama sekali Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Inna allaha latifun Sesungguhnya Allah Maha lembut Khobir dan maha mengetahui Menanamkan kepada anaknya Untuk berhati-hati Dalam perucapan Dan perbuatannya Sejak dini Dan ini yang seharusnya Dilakukan oleh orang tua Kepada anak-anaknya Oleh karena itu Perlu kita duduk Dan kita meyakini Bahwa Bahwa Kita akan mempertanggungjawabkan Kecil ataupun besar Dari semua Apa yang kita ucapkan Dan apa yang kita lakukan Dan apabila kita Mengenang Kelak Ketika kita berdiri Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dintapatkan video kita Atau catatan kita Ketika kita melakukan Perbuatan buruk Di atas muka bumi ini Maka sudah selayaknya Bagi orang-orang yang Meyakini pada hari tersebut Dia akan bergetar hatinya Dan meminta ampun Dengan hati sebelum Lisannya Dan berjanji Membuat perjanjian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bertobat Dan meminta maaf Dan janjinya adalah Untuk tidak Mengulangi Perbuatan Yang dia lakukan Dari sisa umur Yang Allah berikan Kepadanya Karena Ketakutan kita Adalah Apabila kita meninggal dunia Dan kita belum Bertobat Dari dosa Yang pernah kita lakukan Sehingga kita akan Bertanggung jawab Bertanggung jawab Dengan semua apa Yang kita lakukan Ketika kita hidup Di atas muka bumi ini Perlu kita pikirkan ya Betapa indahnya Pahala Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi orang-orang Yang muhsin Yang berbuat baik Oleh karena itu Ya Apabila memang Benar-benar Seseorang itu Mempunyai yakin Iman yang sangat Luar biasa Sehingga dia Ada rasa takut Di dalam hatinya Karena tidak ada Orang yang maksum Ataupun mahfud Yang terjaga dari Maksiat orang Di atas muka bumi ini Pernah melakukan Maksiat Siapapun orangnya Yang mahfud Atau yang maksum Hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi dengan kecil Walaupun di mata kita kecil Tetapi di balik mata Atau di pandangan Orang-orang yang mempunyai Keyakinan yang sangat Luar biasa Tidak ada yang kecil Apabila dosa Yang mereka lakukan Karena melihat Kepada siapa Dia akan bertanggung jawab Kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Perlu kita memikirkan Bagaimana caranya Kita memperbaiki Keadaan kita Sebelum kita Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di balik masa yang pendek ini Kita akan bertanggung jawab Sehingga dia bisa Memaksimalkan Memaksimalkan Di dalam bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memikirkan Bahwa Nabi yang paling jujur Dahulu pernah berkata Maka adab yang paling ringan Kelak pada hari kiamat Adalah seorang laki-laki Ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam Berkata seorang laki-laki Maka tidak ada orang Yang lebih ringan Adabnya daripada orang ini Ini hanya untuk satu orang Dan orang ini adalah Orang yang paling ringan Adabnya Kelak pada hari kiamat Bagaimana keadaan adabnya Adalah Akan ditaruh Di kedua telapak kakinya Dua bara api Dua bara api Dia tidak masuk neraka Hanya diambilkan Dua bara api kecil Dari neraka Dan diperintahkan Untuk menginjaknya Namun ketika menginjak Dua bara api tersebut Yaglimin huma dimaguhu Masa otaknya Dikarenakan Dua bara api Yang diambil Dari api neraka tersebut Dalam artian Karena yang menginjak kaki Berarti dari kaki Sampai kepala Semuanya masak Tidak bisa dibayangkan Apabila bagaimana Keadaan orang yang masuk Dalam neraka itu sendiri Sedangkan ini Orang yang tidak masuk Dan ini adalah orang Yang paling ringan Adabnya pada hari kiamat Seandainya Dia betul-betul Meyakini kabar Yang datang dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tentang perihnya Adab Allah Kelak pada hari kiamat Ini saya akan membuat Bergetar badannya Karena keyakinan Yang ada dalam hatinya Kalau ini adalah Adab yang paling ringan Lalu bagaimana Dengan adab yang paling berat Yang disediakan oleh Allah Bagi orang-orang Yang gemar Di dalam maksiatnya Maka Kita harus berpikir Sejuta kali Bahkan untuk bermaksiat Karena Maksiat Akan hilang Kenikmatannya Dan akan tetap Kekal dosa Yang akan kita Pertanggungjawaban Kelak dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Namun sebaliknya Apabila kita berbuat Taat ataupun ibadah Akan hilang Rasa lelah kita Namun Buah Pahala Akan kekal Selama-lamanya Yang akan membuat Kita bahagia Ketika kita menghadap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sudah turunkan Kita sudah turunkan kitab Yang kitab ini Merupakan rumus Yang paling besar Untuk menjalani Kehidupan Di dalam Muka bumi ini Yang kita yakini betul Bahwa tidak ada Yang lebih tahu Tentang maslahat manusia Atau mahluk Di atas Muka bumi ini Kecuali orang Yang menciptakan Kecuali zat Yang menciptakan Makhluk tersebut Dan sebab yang kedua Hendaknya dia melihat Dengan pandangan Penuh pelajaran Dari mahluk-mahluk Yang ada Di langit Dan di bumi Dan apa yang Allah Sebarkan di antara Langit dan bumi Dari ajaibnya-ajaibnya Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menambah Keyakinan kita Karena itu Orang Kita mendengarkan Cerita nabi-nabi Yang terdahulu Mereka banyak Berkhulwat Sebelum diangkat Menjadi seorang nabi Dan rasul Di antaranya Nabi agung kita Nabi Muhammad S.A.W Khulwat Di Gua Hiro Adalil ayam Wallayali Beberapa malam Dan beberapa Hari Apa yang beliau Lakukan Apa yang beliau Lakukan Yang beliau Lakukan adalah Tafakkur Dari apa yang Dicitakan oleh Allah SWT Yang apabila Kita mau Bertafakkur Sejenak Dari apa yang Yang ada di sekitar Kita Tentu Itu semua Akan menumbuhkan Keyakinan yang ada Dalam hati kita Karena merupakan Sudah sunnahnya Allah di atas Muka bumi ini Apabila Allah akan memilih Seorang hamba Untuk didekatkan Kepadanya Maka Dia akan Yastauhis Aninnas Akan tidak senang Ketika berkumpul Dengan manusia Dan diberikan Rasa Nikmat Yang sangat Luar biasa Ketika dia Bersama Allah SWT Dan Nabi-Nabi itu Sunnahnya Sudah seperti itu Melihat Dengan pandangan Mengambil pelajaran Untuk menambah Keyakinan Juga Allah SWT Berfirman Kami akan Tampakkan Ayat-ayat kami Tanda-tanda Kebesaran kami Di alam semesta ini Bukan hanya Di alam semesta ini Dan dalam diri mereka Bahwa mereka Manusia Tidak mempunyai Daya apa-apa Kecuali atas Seizin saya Kata Allah SWT Sampai Hatta Yatabayanalahum Sampai Benar-benar Terang Di sisi mereka Bahwa itu adalah Allah yang Maha benar Melihat Sesuatu Dengan mengambil Pelajaran Ya Dengan mengambil Pelajaran Dan sebab yang ketiga Untuk memperbaiki Keyakinan kita Kepada Allah SWT Semangat Semangat Cahaya itu semakin penuh Semakin penuh akan Bercahaya Haca tersebut Dan apabila bercahaya Maka akan tumbuh Keyakinannya Ya Oleh karena itu Sebisa mungkin Kita Untuk tidak mencampur Di antara kebaikan Dan keburukan Karena seperti apa Yang difirmankan Oleh Allah SWT Apabila kita Mencampur Di antara Kebaikan Dan keburukan Sesungguhnya Kebaikan Yang kita Lakukan Itu Bisa Menghapus Keburukan Yang kita Lakukan Dalam artian Apa Kebaikan Yang kita Lakukan Itu tidak Membuat Kita dekat Kepada Allah Tugasnya Hanya Menghapus Dari keburukan Keburukan Yang kita Lakukan Namun Seseorang Bisa menjadi Orang Yang dekat Dengan Allah Terpenuhi Hatinya Dengan Cahaya Yakin Dari Amal Soleh Yang dia Lakukan Apabila Hamba Tersebut Tidak Mencampur Adukan Di antara Amal Soleh Dan Maksiat Kepada Allah SWT Sehingga Ketika Amal Soleh Demi Amal Soleh Demi Amal Soleh Dan Tidak Tercampur Dengan Maksiat Sama Sekali Bisa Membuat Hamba Tersebut Dengan Amal Soleh Mendapatkan Derajat Demi Derajat Demi Derajat Yang Membuat Dia Tinggi Pangkatnya Di sisi Allah Dan Menjadi Orang Orang Yang Dekat Kepada Allah SWT Dan Bisa Bisa Berkat Amal Soleh Tersebut Allah Melihat Kesungguhan Hamba Tersebut Dan Diyahkan Kepada Hamba Tersebut Yang Bernama Yakin Seperti Apa Yang Ada Dalam Kabar Dari Rasul Tidaklah Allah Memberikan Pemberian Dari Atas Langit Kepada Penduduk Bumi Yang Lebih Baik Daripada Yakin Apabila Diberikan Allah Kepada Hambanya Dan Allah Berfirman Dan Bagi Orang Orang Yang Benar Bersungguh Kepada Kami Untuk Dekat Kepada Kami Mendapatkan Ridha Kami Dalam Semua Amal Perbuatan Yang Dia Lakukan Kami Akan Memberikan Petunjuk Kami Dan Jalan Kami Supaya Memang Mereka Menjadi Orang Orang Yang Dekat Kepada Kami Setelah Sungguh Sungguh Yang Mereka Tampakkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Mungkin Awalnya Dia Tidak Mempunyai Rasa Yakin Yang Benar Tetapi Ketika Melihat Allah Kesungguhan Hamba Tersebut Maka Akan Diberikan Petunjuk Yang Dengan Petunjuk Itulah Hatinya Akan Terpenuhi Dengan Rasa Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Min Samarotil Yakin Dan Dari Buah Yakin Tersebut Apabila Sudah Ada Di Dalam Hati Seorang Hamba Apabila Seorang Hamba Sudah Hatinya Terpenuhi Dengan Rasa Yakin Yang Pertama Adalah As-Sukun Ila Wa Adillah Hatinya Akan Tenang Dengan Apa Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkara Yang Dijanjikan Itu Diantaranya Adalah Empat Perjanjian Yang Malaikat Buat Kepada Kita Ketika Kita Berusia Empat Bulan Di Dalam Rahim Ibu Kita Ketika Usia Empat Bulan Persis 120 Hari Diutus Allah Subhanahu Atala Malaikat Setelah Ada Ruh Di Dalam Segumpal Daging Tersebut Maka Malaikat Membuat Perjanjian Diperintahkan Untuk Menulis Empat Perkara Rizkihi Ajalihi Amalihi Sakiyun Ausaidun Yang Pertama Rezekinya Rezeki Ketika Kita Yakin Betul Bahwa Rezeki Sudah Dituliskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidak Pantas Bagi Kita Sebagai Seorang Hamba Untuk Meragukannya Ragu Terhadap Rezeki Berarti Ragu Terhadap Zat Yang Memberi Rezeki Itu Sendiri Oleh Karena Itu Allah Sampai Ketika Tahu Bahwa Permasalahan Manusia Yang Ada Di Atas Muka Bumi Ini Mayoritas Mereka Itu Otak Dan Pikirannya Adalah Masalah Rezeki Perlu Meyakinkan Kita Dengan Sumpahnya Dan Di Atas Langit Rizki Kalian Dan Apa Yang Allah Janjikan Kepada Kalian Sumpah Sumpah Yang Lain Allah Hanya Menyebut Makhluk Makhluk Tetapi Khusus Untuk Rizki Allah Menyebut Zat Nya Supaya Tahu Keagungan Sumpah Yang Diucapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sehingga Menyebut Datnya Demi saya Yang Menciptakan Langit Innah Hulal Hak Itu Sesuatu Yang Selama Anakum Tentikun Seperti Apa Yang Kalian Ucapkan Ketika Seseorang Sudah Mulai Ragu Tentang Masalah Rezeki Ini Berarti Ada Keraguan Di Dalam Keimanannya Sehingga Dahulu Ada Sebuah Cerita Yang Sangat Luar Biasa Yang Direwayatkan Ada Dua Cerita Persis Seperti Ini Sejina Biyazid Al-Bustami Radhi Allah Huardoh Dan Sejina Hassan Al-Basri Ketika Datang Ke Majlis Beliau Nabash Seorang Penggali Kubur Penggali Kubur Yang Bertobat Yang Bukan Hanya Menggali Kubur Tetapi Untuk Menghidupi Keluarganya Dia Mengambil Kain Kafan Dari Dia Jual Untuk Mencukupi Kebutuhan Sehari-hari Keluarganya Lalu Bertobat Dari Dosa Tersebut Ketika Bertobat Datang Kepada Dua Imam Besar Ini Cerita Yang Sama Kejadian Yang Sama Kepada Dua Imam Lalu Imam Bertanya Al-Imam Hassan Al-Basri Dan Sejina Biyazid Al-Bustami Bertanya Kepada Orang Yang Bertobat Ini Bagaimana Kamu Mendapatkan Jenazah Setelah Satu Hari Di Dalam Kuburnya Apakah Mereka Masih Menghadap Qiblat Lalu Subhanallah Mereka Berkata Mereka Setelah Satu Hari Di Dalam Kuburnya Tidak Lagi Menghadap Qiblat Tersenyum Sejina Hassan Al-Basri Dan Dalam Riwayat Yang Lain Sejina Abiyaz Al-Bustami Karena Tahu Bahwa Ini Jawapan Yang Akan Diucapkan Oleh Orang Yang Mencuri Kain Kafan Tersebut Lalu Bertanya Kembali Apakah Kamu Tahu Sebab Daripada Orang Itu Tidak Menghadap Qiblat Lagi Tidak Tahu Wahi Imam Itu Karena Ragunya Mereka Tentang Perkara Rizkinya Yang Bisa Mencabut Iman Di Dalam Hatinya Karena Allah Perlu Bersumpah Untuk Meyakinkan Hambanya Tentang Perkara Rizki Maka Sudah Tidak Selayaknya Bagi Kita Tersisa Keraguan Perkara Rizki Kita Hanya Saja Kita Diminta Untuk Bergerak Dan Hati Kita Diharuskan Dan Diwajibkan Untuk Tawakal Hasil Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hasil Apa Katanya Allah Tetapi Bergerak Wajib Hukumnya Bukan Berarti Kita Yakin Lalu Kita Diam Tidak Bergerak Sama Sekali Karena Merupakan Hikmah Irod Dut Kata Jirid Kalian Ingin Tawakal Sehingga Tidak Berkerja Duduk Diam Di Rumah Rizki Akan Datang Sendiri Berkata Kalian Bahwa Saya Yakin Sama Allah Padahal Kalian Diberdirikan Oleh Allah Dalam Makum Asbab Harus Kalian Itu Berkerja Baru Mendapatkan Rizki Itu Hanyalah Sahwat Yang Diikuti Atau Kekonyolan Yang Sangat Luar Biasa Apabila Kita Mengikuti Sahwat Kita Di Dalam Tidak Mau Berkerja Oleh Karena Itu Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Demi Pembahasan Selanjutnya Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat